Intro Insab, inspirasi sabda gereja krisis raja parogi bajiro Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih berjumpa kembali dalam Insab hari ini hari Selasa 30 Mei 2023 hari ini adalah hari biasa pada pekan yang ke-8 dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31 Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah berkatalah Petrus kepada Yesus Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau Maka Yesus menjawab Sesungguhnya aku berkata kepadamu Barang siapa meninggalkan rumah saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya Pada masa ini juga ia akan menerima kembali seratus kali lipat Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang Sekalipun disertai berbagai macam penganiayaan Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih hari ini kita memasuki hari selasa pada masa biasa pekan yang ke-8 Bacaan Injil hari ini berisi tentang kisah bagaimana Yesus Setelah menyampaikan perumpamaan bahwa ia mengatakan betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah Lalu salah satu seorang murid yang sangat terkenal yaitu Petrus Berkata kepada Yesus Yesus kami sudah meninggalkan segala sesuatu Demi mengikuti engkau loh Gampangnya begitu Apa yang tersira dalam kata-kata Petrus ini adalah Dia sebenarnya ingin bertanya Yesus kami sudah meninggalkan segala sesuatunya Demi mengikuti engkau Lalu apa yang akan kami dapatkan? Kurang lebih mungkin demikian maksudnya Hal ini kemudian mengingatkan kita akan motivasi kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing Mari kita berrefleksi dan bertanya dalam batin Apa sih sebenarnya yang paling kita cari ketika kita mengikuti Kristus? Apakah kita mencari kejayaan? Apakah kita mencari hal-hal yang mungkin hanya berguna bagi kepentingan kita pribadi Atau sungguh-sungguh kita mau mengikuti dia karena kita tahu Bahwa ia memberikan hidupnya untuk orang-orang di sekitarnya Untuk kita semua Karena kalau ketika kita menemukan motivasi apa yang paling dalam Dalam diri kita Kemudian kita bisa menentukan atau menemukan apakah saya selama ini sebagai pengikut Kristus Sebagai sahabat-sahabatnya adalah pribadi yang tulus mengikuti dia Karena melulu ingin meneladan apa yang menjadi ajaran-ajarannya Apa yang menjadi hidup dan karya-karyanya bagi sesama di sekitarnya Atau sebenarnya saya mau menekati Yesus Hanya supaya ia mengabulkan segala permohonan-permohonan saya Terutama supaya saya mendapatkan banyak hal Petrus dan teman-temannya hari ini bertanya Kami sudah mengikuti engkau dan meninggalkan segala sesuatu Apa yang akan kami dapat? Tentu mungkin dunia hari-hari ini mengajarkan kepada kita Bahwa ketika kita ingin bahagia Kita harus mendapatkan segala galanya Tetapi Yesus selalu mengajarkan kepada kita Kalau kita ingin bahagia yang sejati Justru kita harus memberikan sebanyak-banyaknya Kepada orang-orang di sekitar kita Entah tenaga, materi Ataupun juga sumbangan pikiran Dan lain sebagainya Maka pada hari ini mari kita mohon rahmat Supaya dalam hidup kita masing-masing Sebagai sahabat-sahabatnya Kita semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang tulus Yang mengikuti Yesus Murni karena ingin meneladan Apa yang menjadi hidup, karya dan juga Hal-hal yang ia lakukan untuk sesama Bukan pertama-tama Demi mencari kepentingan kita sendiri Semoga Tuhan selalu memberkati kita semuanya Berkah Dalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!